Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Citi Zadai Caster So, hari ini gue mau bikin konten bacotan lagi, oke Kira-kira apa yang bakalan gue bacotin kali ini? Sebenernya tuh, beberapa hari kemarin tuh banyak banget tuh hal-hal yang menurut gue bikin heboh sih Bikin heboh dunia dekes gitu kan, terutama di komunitas di Facebook gitu kan Banyak banget tuh hal-hal yang menurut gue tuh bikin rame gitu kan Nah, beberapa hal ini serta-satunya tuh kemarin tuh kayak drama-drama PO, orang-orang nginyir sih Sebenernya PO yang cut order gitu kan, pada nyirin-nyirin gitu Terus hal ini malah pada anceman-ceman gitu, gak jelas banget sih menurut gue kemarin Terus ada juga tentang apa ya, so masih salah satu disputer, trailer-seller gitu kan Terus satu lagi ada apa lagi ya, oh ya ada satu lagi tuh kayak salah satu seller lagi, bayernya lewat bol Ternyata malah di-share sama si bayernya, terus melakukan kayak sebuah pembelaan atau apalah Gak tau itu di-share di grupnya dia, akhirnya malah jadi rame gitu Duh, cukup banyak hal yang cukup lumayan menarik dia gue gak membahas Cuma gue gak membahas hal-hal itu ya, hal-hal yang tadi gue sebutin Karena menurut gue tuh, hal-hal yang tadi gue sebutin tuh kayak hal yang ya sensitif Menurut gue ini sensitif, karena gak menyakut bisnis orang ya Jadi ya gue juga gak mau nantinya takutnya kena somasi kok Ini lagi musimnya somasi-somasian ini Gak tau nih somasi-somasi apa nih gue gak tau ya bahwanya Jadi kemarin tuh kayaknya banyak banget kayak gitu ya Oke, cuma nih kali ini gue bakalan bacotin tuh adalah ini mengenai rame-nya modus curang Ikut lelangan di Facebook Jadi tuh ada modus yang mungkin sebenernya udah lama banget tuh sering dilakuin Sebenernya kalah-kalah beder-beder nakal gitu kan, beder-beder yang lakukan kecurangan Cuma kemarin cepet rame lagi akhirnya Karena ya cukup lumayan, apa ya Menarik juga buat dibahas gitu kan Nah, di modus ini telah dilakukan rasalah seorang daycaster Yang katanya sih ini youtuber daycast juga Cuma gue sih gak kenal Gak tau lu kenal sih, cuman terus juga Gue gak tau channelnya juga, gak pernah nonton channelnya juga sih Cuma disitu di share juga sih Dan beberapa gue lihat ada screenshotannya tuh Caranya isinya ada yang review-review hasil lelangan juga gitu Terus yang masih cara-cara lelang juga sih kayak gitu lah Cuma ternyata ketawa lah caranya dia yang lakukan adalah cara-cara curang Nah, kira-kira curangnya seperti apa? Jadi gue bang-bang disini ya Cuma gue ingetkan lagi nih Ini sebenarnya tuh gue gak sedang mau ngajarin Ini melakukan curang nih Ini sebuah pembelajaran kita aja sih sebenarnya Pembelajaran kita sebagai seorang daycaster yang hidup Mau hidup bidder Bidding Ataupun Orang seller yang mau melakukan lelangan Jadi kita biar tahu aja nih Jadi modus akurannya itu ya Si orang tersebut itu punya dua akun Nah, akun tersebut Akun tersebut itu Punya apa ya Kayak tugasnya masing-masing Nah, ketengah satu itu adalah akun asli dia Yang kedua adalah akun crowningannya dia Nah, akun crowningannya itu Itu tugasnya itu kayak buat nembak bid gitu Nembakin bid yang mana tuh Biar nanti bidnya itu naik gitu Dinaikin gitu kan Terus ditembak pokoknya harganya Yang pin menurut gue sih gak wajar gitu Jadi, contohnya tuh disini tuh kayak Kasusnya adalah Ada dasun RLC Terus Debit terakhir itu masih 200 ribuan Nah, tiba-tiba akun crowningannya ini Itu sih Orang ini tuh ngebit di angka 750 ribu Sehingga tuh kayak bidder-bidder lain Gak pada pinggir lah pinggir Gak kuat lah harganya gitu kan Udah 750, udah tinggi Males juga buat debit lagi Cuma Anehnya tuh ketika mau mendekati close itu Si akun yang udah nembak 750 ribu itu Tiba-tiba menghapus bidnya Nah Dan disinilah Si akun yang asli itu muncul gitu kan Nah, ketika mendekati mau close juga Tiba-tiba akun yang asli ini dia muncul Ya, dia muncul Ya, dia muncul Ya, dia muncul Ya, dia muncul Dengan ngebit itu Menyimpali bid yang sebelumnya Ya, itu sebenernya tuh 200 ribu Jadi dia mungkin Nambah 200 ribu Sekian lah gitu kan Jadi, akhirnya Ketika itu dia menang 200 ribuan gitu kan Daksun 200 ribu Ya, gila banget sih gitu kan Nah, akhirnya Karena ada keanehan tersebut Ya, mungkin Karena ya pasarnya kan gak segitu gitu Masa iya tuh seorang Ada yang si 200 ribu gitu itu enggak ditempat-tempat pasti ada sesuatu ada seorang mungkin yang menghapus bidang kebetulan si selernya itu mungkin tidak punya tulang bukti mungkin tidak screenshot atau apa jadi dia melemparkan kasus ini ke teman-teman maksudnya buat kira-kira yang ikut bidding itu ada yang ngikutin enggak atau mungkin punya barang bukti atau punya siapa yang tahu bahwa yang ngebit terakhir tuh siapa gitu hanya karena dia tuh seingatnya selain seingatnya tuh ada yang terakhir tuh ngebit diangkat 750.000 itu cuma lupa mungkin namanya lah tiba-tiba tuh ternyata ada yang boleh dibilang banyak bidang yang mungkin jadi saksi juga gitu kan akun tersebut lah akhirnya pada stalking 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 dan yang menjurus mengarah ke pasti ke si pemenang lelang tersebut atau mungkin yang si akun yang satunya lagi ini gitu kan karena dia menang lelangannya pasti ada sesuatu yang agak aneh gitu kan akhirnya ditelusurilah dan waktu itu tuh sebenarnya si pemenang lelang ini yang juga pelakunya ini udah di tag juga kan sama selernya dan disitu tuh dia komen juga terus dia menyangka kalau dia tidak melakukannya tersebut akhirnya apa ya boleh dibilang dia kayak merasa bahwa siap untuk bertanggung jawab segala macemnya gitulah ya don't care lah gitu apa juga dia mau ngomong apa gitu kan nah terus tiba-tiba banyak seller-seller tuh awalnya mungkin masih ragu dipegang tapi tiba-tiba ketemulah titik perangnya dan bahwa ternyata akun yang satu-satu yang masih di ini sama akun perundingan itu saling berhubungan nah dimana tahunya jadi disitu mungkin ada beberapa foto yang terlihat mungkin dengan background dengan segala macemnya mungkin saling berhubungan dengan satu sama lain jadi akhirnya mengelucutlah ke satu akun itu bahwa memang dua akun tersebut dimiliki oleh suatu orang nah itu yang akhirnya membuat para teman-teman di diri tuh kesel banget itu kenapa kok melakukan ada curang tersebut gitu untuk mendapatkan item dengan harga yang sangat murah sekalian gue masih tau ya disini gue ngajarin untuk cara-cara ini dilakukan pokoknya ya untuk kasus ini tuh ya sudah lama sering dilakukan juga gitu tapi juga buat pembelajaran lagi jadi makanya gue ingetin gitu kan dan kasus ini juga sebenarnya gak cuma sebenar merugikan si sellernya aja cuma kita juga dirugikan untuk para bidu-bidu lain yang ikut juga dirugikan karena ya mau gimana lagi ya kan dikiranya udah close-nya tuh harinya tinggi ternyata ya close-nya masih rendah segitu kan suwek juga gitu ya nah jadi ya terus yang bikin buat pembelajaran kali ini sebenarnya itu buat selesai-selesai juga teman-teman yang digital itu ya yang biasa nge-beat ikut-ikut nge-beat ikut relang gitu jadi ya harus merhatiin sih sebenarnya untuk merhatiin juga kiranya tuh kalau ada satu-satu orang yang nge-beat angkanya itu gak wajar atau mencurigakan mungkin apa ya bisa di screenshot atau apa biar nanti bisa jadi barang bukti nantinya kalau terjadi hal-hal semacam ini atau mungkin ada yang mengapus bidang dan sebagainya gitu kan jadi ya gue kasih tau aja buat teman-teman seller atau mungkin bidu-bidu lain yang mau ikut relangan ya harap memperhatikan itu gitu kan nah dimulai dari kasus ini juga akhirnya gue pengen sharing juga sih sebenarnya buat teman-teman semuanya mungkin yang mau mencoba ikut relangan ya entah di Facebook atau di Instagram gitu kan ya kira-kira tuh mungkin teman-teman yang masih baru mau ikut relangan juga masih banyak yang belum mengatakan istilah-istilahnya jadi disini gue juga bakalan membahas tentang istilah-istilah yang ada di relangan di Instagram maupun di Facebook ya biar kita sama-sama belajar nanti juga gue bakalan share juga mungkin hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam ikut relangan dan hal-hal apa yang gak boleh dilakuin oke yang pertama gue bakalan bahas yaitu mengenai istilah dulu nih istilahnya dalam relangan jadi istilah dalam relangan tuh ada sih namanya OB atau Open Deed ya yaitu harga yang dibuka oleh penjual atau seller itu harga pembukanya berapa terus satu lagi ada NB atau Next Speed yaitu harga awal minimal gitu yang ditentukan oleh penjual sebagai contoh mungkin kayak OB nya adalah Rp30.000 Next Speed nya yaitu Rp5.000 jadi kita nge-bin nya itu adalah setelah Rp30.000 ya Rp35.000 terus Rp40.000 gitu gak seterus dan seterusnya jadi minimal Rp50.000 gitu kan terus satu lagi adalah BIN atau buy it now ini sebagai harga jual yang disetujui oleh pejual jadi ketika orang sudah nge-bin biasanya itu langsung menang dan lelangnya langsung ditutup gitu kan ada pekuda ada pemenangnya gitu cuma biasanya salah satu lelangan beberapa lelangan juga BINnya itu ada BIN 1,2,3 ada banyak pilihan BINnya gitu kan biasanya BIN yang paling terakhir itu adalah BIN yang langsung menang gitu kan cuma beberapa juga slider lelangan ada juga yang namanya BINnya juga BINnya juga BINnya itu kayak semacam mungkin si BIDING eh BIDER-BIDER itu yang mau ngajuin harga tertingginya berapa ketika si kelelan atau sellernya kayaknya cocok dengan harganya dia mau lepas cuma kalau gak cocok ya gak jadi gitu kan nah itu menurut gue sih kayak apa ya hal yang paling gak gue suka sih kalau ada best offer gue gak selalu suka sih karena itu kesannya kayak apa ya kayak sekedar cuma apa ya test market harga aja sih gitu kan sama gue gak suka juga sama yang namanya BIN update gitu kan BIN update juga karena dia itu bikin BINnya itu kayak lihat situasi gitu ketika orang sudah tinggi-tinggi banget gitu nge-BINnya dia naikin lagi untuk BINnya jadi gue gak terlalu suka itu nah itulah adalah istilah-istilah yang ada di lelangan gitu kan jadi harus diperhatiin nah dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam lelangan kalian yang lupa akan membahas yaitu yang pertama adalah itu rules tentang rules jadi kalian harus membaca rules yang tersebut untuk aturan yang ada di setiap lelangan karena di setiap lelangan itu beda-beda setiap seluruh itu beda-beda gitu kan kalian harus diperhatikan yang pertama itu open dan close-nya apaan gitu kan itu harus tahu untuk close lelangan dan di Facebook sama di Instagram itu sedikit berbeda mekanismenya karena kalau di Facebook itu satu album yang isinya mungkin ada beberapa itu bisa langsung close dalam satu waktu gitu sementara kalau di Instagram biasanya itu close-nya itu berdasarkan mungkin sisanya melakukan comment close comment gitu dengan comment namanya close comment gitu segala macamnya atau mungkin dengan menghide comment jadi kita udah gak bisa comment lagi cuma itu dilakukan satu persatu dari postingan yang paling bawah jadi mungkin agak susah kalau di Facebook itu mau snap snap ya jadi sniper gitu kan mau snap beberapa item dalam satu album itu agak susah karena itu boleh bilang karena waktunya langsung satu waktu itu langsung close gitu kan langsung dihide albumnya jadi agak susah cuma kalau di Instagram itu kita bisa mungkin lebih mudah untuk jadi sniper gitu kan karena kan kita bisa tahu kan satu persatuan dari bawah untuk itemnya di close gitu cukup lumayan menarik duduk lebih seru yang di Instagram masih pro-lobalan sniper-snipperan gitu kan ah selanjutnya itu kita harus perhatikan juga antar itu OB-nya next B-nya berapa sama B-nya berapa biar kita tahu karena banyak beberapa teman-teman yang masih baru mau ikut rengan itu biasanya tuh karena lihatnya mungkin OB-nya dikirain sama semua ya nggak tahu ya ternyata OB-nya dikirainya 30.000 ya 300.000 ya nah itu kan terus tiba-tiba komplain dengan macetnya dikirain atau mungkin menghapus bid gitu kan jadi ya harus perhatikan itu khasnya itu ada satu lagi biasanya ada biaya packingnya nggak sih gitu kan karena biasanya tuh setiap beberapa seller ada yang mengikutkan biaya packing gitu kan ada juga yang nggak gitu juga nah jadi kita harus perhatikan itu biar nanti setelah ikut lelangan kalau dapat invoice gitu kita nggak komplain karena kita udah baca seterusnya nah seterusnya adalah kirinya tuh dari mana gitu kan gara kita tahu bisa menghitung untuk ongkirnya terus pengirimannya tuh bisa pakai up aja mungkin disitu disebutin cuma oh ini cuma pakai JNI aja atau JNT aja di cepat aja cuma kita terus tiba-tiba minta bahan gitu kan itu kan ya harus tahu juga itu atau mungkin bisa pakai apa aja gitu nah kita harus tahu terus bisa marketplace atau enggak ini mungkin kayak alternatif untuk pembayarannya gitu kan pakai apa biasanya dan rekeningnya juga gitu kita harus tahu juga mungkin kalau disebutkan virus ya nah kita harus baca dan terus mungkin pengirimannya kapan gitu setelah cross gitu kita harus tahu lah kolonya nah satu lagi jadi ketika kita sudah ngebit jadi kita sudah ngebit ikutan ngebit itu berarti itu dinyatakan bahwa kita secara langsung itu sebenarnya sudah menyetujui dan untuk mematuhi rules yang ada jadi boleh dibilang ya apa ya kita memang harus membacanya membaca rules tersebut karena jujur aja sekarang ini orang mungkin harus membaca dan Indonesia bener-bener harus membaca kekurang minat terhadap literasi untuk mencari informasi lewat membaca itu kurang banget sekarang ya makanya beberapa ada yang gitu kan banyak itu yang membaca duluan gitu kan tanpa baca-baca dulu atau mungkin apa ya belum bilang komen dulu nih gitu kan nggak parah dia tahu kenyatanya itu udah dibahas contohnya ini loh kalau sering bikin video gitu di judul udah ada keterangannya di dalam video juga ada keterangannya di deskripsi ada keterangannya masih aja ditanya gitu kan om itu dimana om om itu harganya berapa om belinya dimana om malamannya dimana om aduh kesannya capek juga udah bikin-bikin video bikin deskripsi bikin judul kok nggak dibaca aduh itu mungkin besel juga nih dan sekarang itu banyak yang kayak gitu nggak mau baca gitu kan jadi oke jadi itu kan tadi ya yang harus diperhatikan cuma kali ini juga yang nggak boleh dilakukan nah ini yang paling penting nih jadi ada beberapa hal-hal yang tidak boleh dilakukan di saat lelangan ikut lelangan ya yang pertama ya itu menghapus bit nah itu hapus bit nggak boleh tuh itu menyalih aturan terus mengedit bit juga tidak boleh nge-nge-nge terus bit and run nah abidnya tanya itu kayak kita dapat invoice tiba-tiba kita nggak bayar itu bit and run kadang juga sama seller-sellernya biasanya dipublish gitu kan kalau yang mudah banget kan gitu kan terus melakukan kecurangan dengan bentuk awap pun caranya contohnya kayak kasus tadi gitu kan itu nggak boleh nah gitu pokoknya jadi ya itu beberapa hal-hal yang nggak boleh dilakukan saat lelangan ya jadi teman-teman semuanya menurut gua tuh lelangan di Facebook atau di Instagram itu adalah salah satu ajang buat kita sebetulnya buat nyari item item yang dengan harga yang kita berharap tuh dapat harganya murah gitu kan jadi kita jangan bikin apa ya mungkin berdua bilang bikin rusuk lah gitu kan dan terus mungkin juga kita malam kecurangan itu nggak boleh lah ya tetapi kita harus ngikutin rulesnya dan satu lagi gua ingatkan jangan malas untuk membaca oke jadi baca rulesnya dulu gitu oke teman-teman semuanya jadi itulah informasi yang pengen gua sharing buat teman-teman semuanya jadi nanti juga next mungkin gua bakalan kasih tau beberapa apa ya akun lelangan yang cukup lumayan recommended mungkin kalian bisa cek di Instagram juga gua juga mungkin pertemanannya banyak gitu kan seller-seller kalian bisa cek di Instagram gua juga gitu ya sekitar lelangan mungkin beberapa video-video juga gua mungkin sering bahas juga beberapa seller-seller yang lakukan lelangan gitu kan yang recommended gitu jadi itu aja untuk video kali ini buat teman-teman semuanya terimakasih sudah menonton video kali ini jadikan pembelajaran buat teman-teman semuanya dan mungkin bisa menambah keuasan juga buat teman-teman di dunia Dekes oke gitu aja terimakasih sudah nonton jangan lupa untuk di subscribe like share sama comment ditunggu video selanjutnya tetap ingin hati salam Dekes tadi bye 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 ciao terimakasih yang udah nonton video kali ini dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di tekan tombol subscribe-nya dijamin gratis gak percaya silahkan di tekan aja oke terimakasih dan jangan lupa tetap keep hunting salam Dekeser bye bye